1. Ukuran dan penandaan ban cadangan Ban cadangan pada kendaraan pribadi keluaran lama, ukurannya sama dengan ukuran ban yang terpasang pada keempat rodanya. Namun, saat ini kendaraan keluaran baru, sudah menggunakan ban cadangan dengan ukuran lebih kecil dengan velg kaleng. Tujuan utamanya adalah untuk efisiensi bagasi ruang kendaraan, dan mengurangi bobot kendaraan. Ban cadangan sangat mudah dikenali, selain bentuknya saat ini lebih kecil, juga dapat dikenali dari penandaan yang ada di dinding samping bannya. Terdapat tulisan temporari, spare tire, atau tanda huruf T di depan penulisan ukuran ban. 2. Tekanan angin ban cadangan Tekanan angin ban cadangan, sudah tertera pada dinding samping ban dengan tekanan lebih tinggi dari ukuran standar. Tekanan angin harus disetting maksimum agar mampu menahan beban maksimum dari ban. 3. Ban cadangan memiliki kemampuan terbatas Ban cadangan memiliki kemampuan terbatas karena sifatnya hanya sebagai ban cadangan. Keterbatasan ban cadangan terlihat pada kemampuannya di kecepatan dan jarak tempuh maksimum. Batas kecepatan maksimum, sifat tertera pada dinding samping ban berupa simbol kecepatan ban. Untuk jarak tempuh ban cadangan yang disarankan, hanya untuk sampai ke bengkel terdekat. Jadi, segeralah ke bengkel terdekat untuk mengganti ban utama yang bocor, dan menyimpan kembali ban cadangannya. Demikian tadi paparan singkat mengenai ban cadangan, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!